Hai semuanya, di video kali ini saya akan membagikan resep kue tradisional berbahan dasar labu kuning yang sangat mudah, rasanya enak, dijamin bikin ketagihan. Silakan simak video pembuatannya hingga selesai. Langkah awal serut 500 gram labu kuning. Lakukan hingga selesai. Tambahkan 100 gram kelapa parut setengah tua. 100 gram gula merah yang sudah disisir. 1 sendok teh garam. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan 150 gram tepung beras. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Supaya lebih mudah uleni adonan dengan tangan. Semua adonan sudah tercampur rata. Siapkan 1 lembar daun pisang, lalu olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Ambil secukupnya adonan, letakkan di atas daun pisang. Sambil dirapikan adonannya. Kemudian gulung daun pisang ke arah dalam caranya seperti di video. Lalu lipat ujung daun pisang. Lakukan cara yang sama hingga adonan habis. Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Terima kasih telah menonton! Kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah 30 menit berlalu kuenya sudah matang, kemudian keluarkan dari kukusan biarkan dingin. Kue sumping walu sudah siap untuk dinikmati. rasanya manis, legit dan gurih, enak banget dibuat cemilan. Kalian harus segera mencobanya ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!